Pasal 4 Saudara-saudara yang tercinta, janganlah percaya kepada semua orang yang mengaku mempunyai roh Allah. Tetapi ujilah dahulu mereka untuk mengetahui apakah roh yang ada pada mereka itu berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi palsu sudah berkeliaran kemana-mana. Beginilah caranya kalian tahu apakah itu roh Allah atau tidak. Orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, orang itu mempunyai roh yang datang dari Allah. Tetapi orang yang tidak mengakui hal ini mengenai Yesus tidak mempunyai roh Allah. Orang itu mempunyai roh dari musuh Kristus. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa roh itu akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia ini. Tetapi anak-anakku, kalian milik Allah. Kalian sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada padamu lebih berkuasa daripada roh yang ada pada orang-orang milik dunia ini. Nabi-nabi palsu itu berbicara tentang hal-hal dunia dan dunia mendengar perkataan mereka. Sebab mereka milik dunia. Tetapi kita adalah anak-anak Allah dan orang yang mengenal Allah. Mendengar perkataan kita. Orang yang bukan milik Allah tidak mendengar perkataan kita. Begitulah caranya kita mengetahui perbedaan antara roh yang memberi ajaran yang benar dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudara yang tercinta, marilah kita mengasih satu sama lain. Sebab kasih berasal dari Allah. Orang yang mengasih adalah anak Allah dan ia mengenal Allah. Orang yang tidak mengasih tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah menyatakan bahwa ia mengasih kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita memperoleh hidup melalui anaknya itu. Inilah kasih. Bukan kita yang sudah mengasih Allah. Tetapi Allah yang mengasih kita dan mengutus anaknya supaya melalui dia kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang tercinta, Kalau Allah begitu mengasih kita, kita pun harus mengasih satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi kalau kita saling mengasih, Allah bersatu dengan kita dan kasihnya menjadi sempurna dalam diri kita. Oleh karena Allah sudah memberikan kepada kita rohnya, Maka kita tahu bahwa kita sudah hidup bersatu dengan Allah dan Allah hidup bersatu dengan kita. Kami sendiri sudah melihat anak Allah dan kami mengabarkan bahwa ia diutus oleh Bapak untuk menjadi Raja Penyelamat Dunia ini. Barang siapa mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, Allah hidup bersatu dengan orang itu, dan orang itu pun hidup bersatu dengan Allah. Kita sendiri tahu dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah itu kasih, orang yang hidupnya dikuasai oleh kasih, orang itu bersatu dengan Allah. Dan Allah bersatu dengan dia. Kasih dijadikan sempurna dalam diri kita, agar supaya kita mempunyai keberanian pada hari pengadilan. Kita akan mempunyai keberanian sebab hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut, sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna, kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau seorang berkata, saya mengasihi Allah, tetapi ia tidak mengasihi saudaranya, orang itu pendusta. Sebab orang yang tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sebab itu, inilah perintah yang diberi Kristus kepada kita. Barang siapa mengasihi Allah, harus mengasihi saudaranya juga. Barang siapa mengasihi Allah, harus mengasihi saudaranya juga. Barang siapa mengasihi saudaranya juga.